Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pengjenggot di channel SK Teknik Dan Denggot Hood Hari ini kita kedatang pasien Pelek Mio Ini Mio M3 Mio M3 Jadi, kalau kita analisa Kita lihat Kalau kita lihat dari sini Nah, ya Perhatikan Oleng yang sebelah kiri Nah, selain oleng Ada turun dia ke bawah Ini perhatikan nanti disininya Ya, perhatikan Nah, ya Nah, jadi disini ada Ini gak terlalu parah Bibir luarnya Tapi, kita akan kita perbaiki Jadi, ada 4 titik Biasanya 4 titik Ya, ini kita akan perbaiki 4 titik Pertama, titik pertama adalah Bibir dalam Ini sekali lagi Bibir dalam Ya, bibir dalam Lalu, bibir-bibir luar Ya, setelah bibir luar Nanti tulang Nah, kita sebut ini tulang Yang tengah ini Tulang Ya, nanti yang keempat Adalah jari-jari Kita cek lagi nanti Kalau misalnya ada goyang Jari-jarinya Jadi, ada 4 titik Biasanya 3 Di sini ada 4 Karena ini kerusakannya cukup lumayan Jalannya Ngayun Ya, perhatikan Ini pelak jalan ngayun Jadi, dia kena lobang Cukup kenceng Kurang angin Nah, ini ya Penyebabnya Itu Jadi, kurang angin Abrak lobang Jedar Nah, jadi begitu Jadi, broensis yang memiliki Pelek racing Ya Itu harus Benar-benar Dicek angin tekanannya Kalau berboncengan Belakang 35 Kalau depan 30 Kalau sendirian Boleh lah Kurangin Depannya 25 Belakangnya 30 Oke Jadi, harus dicek nih Kekurangan angin atau tidak Ini kekurangan angin nih Mungkin habis jalan jauh juga Jalan jauh Kurang angin Nah, berakobang Jedar Tapi, jangan takut Disini sama SKTN Om Jenggot Kita akan perbaiki Tonton video ini Sampai tuntas ya Tapi, ini Kita akan panasin dulu Kita ada konfirmasi Ke pemiliknya Ini catnya bukan catori ya Kita sudah konfirmasi Pasti Kalau kita panasin Ini akan Ngelotok catnya Jadi belang Nah Si pemilik sudah setuju Sudah kita akan Lakukan Operasi Perbaikan Ya, perhatikan jalannya Toeng 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 Oke gitu ya Nah, kita akan panasin dulu Setelah dipanaskin Ada lembek Baru kita akan tarik Disini ada tiang Masukin dulu nih Disini mana Disi yang kuning Enggak Itu masuk dulu Gak apa Ada lagi Bus kuningnya Cari dulu Bus kuningnya mana Oke, kita lagi proses Pemanasan dulu Jadi Disini ada Ya, ini terutama Tiang ini ya Tiang Sini Tahan disini Oke Robot Kepala robot Oke ya Jadi begini Ini ada rel Rel gede Dibakar Terus ditahan Ada kayunya Teribawahnya ya Nah, oke Kita akan segera Melakukan proses Pengepresan Oke Selamat menikmati Berapa panasnya Kita akan ukur ya Kita ukur pakai Nah Ada alatnya sekarang Thermometer Oke Sudah On Kita ukur Masih 92 Kalau di apinya ya Kita ukur di apinya Itu ada 140 Kita pelaknya ukur 200 Ya 200 223 Coba Sekarang tanpa api Kita ukur ya 1 2 3 159 Ini sudah bagus Ini sudah bagus nih 159 150 Itu sudah bagus Bisa diperlakukan Proses pengepresan Ya Oke 150 Oke Ayo Press Jangan Jangan Itu turun aja Set Set Jangan dikocok Lepas lagi Jangan dikocok Set Set Gitu aja Oke Terus Tahan Nah Jadi untuk Proses Pulang Ini Tidak bisa dikocok Hati-hati Walaupun ada bisa dikocok Tapi hati-hati Takutnya pecah Jadi kita sarankan Lebih baik Mendatar aja Cara Ngepressnya Jangan dikocok Kalau mau dikocok Harus ada perkiraan Nah sekarang kita ukur nih Berapa dia punya Panas di pelek Setelah 2 menit ya Nah Dia turun Sekarang udah 99 Tadi 150 Jadi Itu kita Diemin 2 menit aja Itu udah cepat berubah Panasnya Udah langsung Down Udah turun Udah langsung adem Tadi 150 Sekarang nih Udah 3 menit Oh Kok 104 Tadi 90 Ya Kurang lebih segitu Dari 90 Hingga Ya bener lah ya 90an Sekarang panasnya 90an Tadi 150 Itu padahal Coba berapa menit doang Kita jemin Dulu Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Lepas Lepas Nah kita perbaiki ya Kita perbaiki Press lagi Ayo Tahan Nah Kita ukur panasnya 70an Kan 70 nih Sebentar aja Di 70 Ini untuk Pengukur suhu Ruangan Nggak bisa buat orang Ya beda Kalau buat orang Ada lagi Ruangan Dan lagi Dibiarin dulu Kurang lebih Satu Atau lima menit Biar dia Proses Pengepresan Turun Sambil nunggu Pelg Kita analisa Untuk Pelg Vario Kita analisa Kerusakan Untuk Pelg Vario Nah disini Yang sebelah kiri Ada dia Ini Sekarang Sudah hampir Maghrib Sudah jam 6 kurang Tapi pasien Masih banyak Alhamdulillah Banyak pekerjaan Ini hari Ada press body Ini hari Ada dua PCX Dan Supra helm in Supra helm in Sudah selesai Tinggal PCX Memang Kalau untuk PCX Ngerakit agak lama Motor ribet Motor sekarang Motornya ribet-ribet Bau itu pada ngumpet Tapi kenal Kita akan kerjakan Walaupun ribet juga Yang penting Miliknya Sabar Kita akan kerjakan Sampai tunkas Oke Ini ada dikit-dikit doang Yang sebelah kanan Satu dua Sebelah kirinya Disini ada Satu dua Tiga Untuk Pelg Vario Ini dikit doang Ada bibir dalem Tapi dikit Yang besar Yang besar Yang ini Ini bibir dalemnya Nanti Akan saya tahu Kita kasih tahu Sekarang ini dulu Ini sudah selesai Lepas Oke Semuanya lepas Cabut pakunya Ini paku cabut Tarik Turun ke bawah Turun ke bawah Oke Kita cek dulu Mudah-mudahan Sudah dapat Kalau sudah dapat Tinggal bibir Dalam bibirnya Bibir luar Dan Itunya Jari-jarinya Kita cek Wow Ini lumayan Oleng hijau Wow Kayaknya masih ada Kita Ini dulu Jari-jari dulu Kayaknya lumayan Jari-jari Mengganggu Juga Jari-jari Mengganggu Kita akan Press jari-jarinya Dulu Ini jari-jarinya Ini Oke Dilepas dulu Panas 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 gak? Sudah enggak Tarik Nggak panas Tarik 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 Terima kasih Jari-jari dulu Oke Sekarang kita lakukan Press jari-jari dulu Jari-jarinya Oke Ini aja Jari-jari Kalau jari-jari Nggak usah pakai Tahanan Masuk Belum masuk itu Nah Oke Jari-jari Kita perbaiki dulu Hop Lagi Hop Oke Jari-jarinya Lumayan nih Alon Itu Oke Tadi jari-jari Sudah Sekarang Bibir Bibir Dalam dulu deh Bibir dalam Bibir dalam Ada tahanan Ini Ini Rel Ya Itu naikin sini Ini naikin sini Itu tuh biarin Jangan letak atik Relnya Ini bibir dalam ya Kita perbaiki bibir dalam Oke Ayo Hop Lagi Hop Oke Hop Hop Oke Sekarang ini bibir Keluar Tahanan Oke Sekarang bibir Luar Hop 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 Oke Bibir luar Sudah Kita cek Bagaimana lagi yang belum Jari-jari masih jauh nih Jari-jari lagi Jari-jari masih belum bener Ini Ini Dua Dua Ketik Hop 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 Sampai jumpa. Oke ini dikit lagi sempurna Tapi masih ada Ini juga legoknya masih ada Masih jauh lagi Sini masih jauh ya Belum beres nih Belakang bibir Keluar bagian kanan Ayo 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 Kalau belum suruh jangan Ayo Oke Oke ini masih ada Dengnya Tadi Tau tulang tengahnya itu Kita akan bakar lagi tulang tengahnya Pasang lagi Oke Kita akan bakar lagi Sekarang udah maghrib Ayo Ayo Naik semuanya Ini kurang keser Banyakan Nah naik Nah naik ini Kita bakar lagi Ini fungsi kita bakar Agar dia lebih mudah ditarik Kalau pada saat dia panas Itu dia mudah ditarik Nah pada dasarnya Dia inginnya Pelak ini bisa berubah seperti ini Ini karena panas Jadi dia berjalan Ada induksi panas Dari kanvas rem Dari ban Dari matahari Dari mesin Nah akhirnya terjadilah Panas Atau anget lah ya Nah pada saat anget Seperti itu Itu pada saat Pelak itu posisi Lemah Nah ditambah lagi Ini pelak kurang angin Nah ya Jadi dia kurang angin Pelak panas Nabrak lubang Jadilah begini Nah kita kembalikan lagi Jadi kita panasin lagi Kita tekan nanti Oke Jadi jangan salah paham ya Jadi gak semua itu Pekerjaan harus dibakar Wah kalau Dipres Harus dibakar Pelak rusak Ya Kalau parah Seperti ini Harus dibakar Tapi kalau gak parah Maka usah Ini tergantung Kondisi dan situasi Kita sebagai mekanik Biasanya dipaham nih Mana bahan Yang bisa dibakar Mana bahan Yang gak bisa dibakar Ya kan Harus tahu Mekaniknya itu Kita sama-sama belajar Untuk perbaikan Telek yang rusak Di sini Kalau mau nonton langsung Boleh Datang ke bingkil SKT ini Kata mungkin punya kesulitan Mau ngepres Ajalah Ribet Kalau ngepres sendiri Silahkan Kita bantu perbaikannya Di sini Di bingkil SKT ini Kita lagi panasin Sekarang posisi Pelek Panasnya berapa ya Kita lihat 150 Oke 150an Ini deh Bisa buat dipres 150 itu deh Batas Itulah ya Bagus Kalau masih kurang dari 150 Itu masih susah Untuk ditarik Nah ini kayaknya udah bagus lagi Set Fret Oh 190 Oke Ayo tak Siap-siap Kita di posisi 170 ya Celsius Wih Jangan dibuka Ayo dipres Jangan dikocok Tahan Nah gitu Jadi inget Jadi inget Kalau untuk Narik tulang Tiang Tulang tengah Jangan dikocok Kecuali Kita udah tau ukurannya Kocok gak apa-apa Kalau belum tau ukurannya Takutnya dia 12 patah Kalau udah patah ribet Gak apa-apa Bolak balik begini Gak apa-apa Dipada nanti Kelebihan Patah ribet Lebih baik kurang Dipada lebih Ya Karena kalau kurang Bisa ditambahin Kalau lebih Aduh Susah dah tuh Sekarang berapa panas Kita ukur ya Oh Semua berapa menit aja Udah 135 Dropnya jauh kan Cepat kan ya Tadi 90 190 Jadi Sekarang 135 Berapa lagi nih Oh Dia turun lagi 125 Ya Tuh Kelihatan ya 435 Lepas tak Ayo lagi Tahan Nah gitu Oke Kita hitung Sampai 5 Kalau 5 Udah Coba kita lepas Ya Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Lepas tak Semua Tarik Cabut Tingin aja Ngapain itu sih Kebiasaan Kamu tuh Yang gak disuruh Gak usah dikerjain Ini besi Yang terkena kaki Lumayan Ciatik Nah Ini udah mulai membaik Ya Badan Tadi Tinggal Jari-jari Ini Jari-jarinya Kita perbaiki Lagi Kalau Ia pulang Kayaknya sudah Nih Kalau kita cek dulu Ada dikit Masih ada Tadi kita Masih ada dia Oke Lagi Oke Naki 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 oke ini kasih sedikit lagi kamu tadi dikasih uang makan belum belum baru gondong ya kalau itu ngomong tapi kenapa kamu mau makan sih kalau siang kenapa ya kuasa kalau saatnya makan ya makan ini sedikit lagi masih ada dengnya gitu dikit kita akan perbaiki kayaknya udah mau habis nih gasnya tekanannya udah nggak kenceng tapi nggak apa-apa masih bisa dipakai oh iya udah detik-detik akhir biarin kita habisin aja lumayan berapa nih coba kita ukur ya 1 2 3 1 2 3 103 170 150 150 nah ini udah mau habis nih gasnya tekanannya udah semburannya udah kurang mantap udah mau habis tapi nggak apa-apa biarin habisin aja kita besok tinggal lebih lagi jadi kalau untuk manasin pelek tidak usah pakai oksigen cukup LPG saja ya LPG saja oke mulai kita lagi tak tahan biarin nah ini posisi udah 25 menit nih ini posisi udah 25 menit nih 3 pagi lah ya tepas dulu tak kita benerin lo lo kita benerin ayo tahan nah ini peeling aja peeling jadi kalau untuk ini ngepress tulang peeling ya kira-kira udah turun sedikit ya set udah udah dulu jangan terlalu banyak nanti kalau kurang tinggal tambahin lagi set sedikit lagi kurang tambahin lagi gitu aja ya jangan langsung set tuh bisa dikhawatirkan patah atau legok nanti susah balikinnya jadi lebih baik dikit-dikit set 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 nggak apa-apa gitu oke balikin dikit-dikit segini segini set nggak apa-apa dulu kalau kurang tambahin lagi kurang tambahin lagi daripada nanti langsung legok lebih ribet ya ya lepas atas dulu kuat ke kau atas dulu nah nah tarik bawah aja langsung nah gitu oke gampang kan kerjanya kan nggak capek jadinya kalau tahu tekniknya pekerjaan berat jadi udah tuh kan udah cakep ya udah udah cakep tuh tinggal dikit-dikit nih kita finishing nih tarik tadi oh sepanas oh ya udah udah bagus lah nah ini goyang ya karena ini punya new smell sama Mio itu beda asnya jadi goyang nggak usah dipikirin yang penting kita punya pilih punya ukuran kira-kira bisa nggak nih gini itu udah bagus belum nih kan tahu jadi mekanis terus hop nah ini untuk ngepress pelak itu feeling ya nggak ada ukurannya hop ukurannya itu ya kalau pakai sigmat pakai sigmat boleh oke ini feeling ini pasti sih mati pak maku mati pak aku mati pak iya gimana tuh aja aku aku mati 2 meter iya lho 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 abade coba dikabel dong dirogok kali dirogok dirogok aja biasa soketnya belum mencolok kayak Mio biasa lho iya iya anti lho hektin masih pabrikan API masih pabrikan masih pabrikan iya paling soketnya doang coba kita ini masih ada deng dikit kita akan perbaiki oke ini masih ada goyang di sini ini agak-agak ribet nih yuk up oke kita cek dulu di motornya ya soalnya kan ini beda nih peleknya nih teasnya oke sudah selesai ini hasilnya ya bagus ya Oh ini gimana sih kameranya miring nah gini ya Nah udah gada andulnya udah bibir dalam bibir lur selesai Oke jadi begitu ya untuk proses yang ada andulnya atau ngayunnya ini bibir dalam bibir luar dan tulang dan tiang Oke sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai